Apa itu persamaan laju reaksi? Persamaan laju reaksi adalah persamaan yang menghubungkan antara laju reaksi dengan pereaksi. Dalam persamaan laju reaksi ini, hanya pereaksi saja yang bisa mempengaruhi terhadap laju reaksi, sedangkan produk tidak mempengaruhi dalam persamaan laju reaksinya. Jika ada reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D, maka persamaan laju reaksinya adalah V berbanding lurus dengan konsentrasi A dikali konsentrasi B. Nah, supaya jadi sama dengan berbanding lurus itu perlu kita kalikan konstanta laju reaksi. Kemudian setiap reaksi akan memiliki faktor yang berbeda-beda terhadap laju reaksi. Nah, faktor ini disebut dengan tingkat reaksi atau order reaksi. Maka, lebih lengkapnya persamaan laju reaksi dituliskan sebagai berikut. V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y, di mana X ini adalah order reaksi terhadap A, sedangkan Y order reaksi terhadap B. Nah, jika dijumlakan antara X dan Y, ini disebut sebagai order reaksi atau order total. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai order reaksi itu sendiri. Order reaksi biasanya bernilai bilangan bulat ataupun bisa juga dalam bentuk pecahan. Namun, pada umumnya di SMA hanya dibahas order 0, 1, 2 saja. Nah, order 0 artinya, pereaksinya memiliki pangkat 0. Ketika konsentrasi pereaksi diubah-ubah, berapapun jumlahnya, ketika dipangkatkan 0, maka lajunya itu tidak akan berubah. Artinya, kalau dibuatkan grafik, bisa kalian lihat grafiknya di atas, itu lajunya tidak akan berubah meskipun konsentrasi pereaksinya diubah-ubah. Sedangkan pada order 1, pereaksi itu akan memiliki pangkat 1. Nah, hubungannya dengan laju reaksi itu akan diperlihatkan oleh grafik di atas. Grafik di atas menunjukkan kelinearan antara kenaikan konsentrasi pereaksi dengan laju reaksi. Maksudnya, jika konsentrasi pereaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya pun ikut naik 2 kali. Begitu pula, jika dinaikkan 4 kalinya, maka laju reaksinya akan naik 4 kalinya. Itu yang disebut dengan grafik linear. Kemudian, jika ordenya adalah order 2, maka pangkat dari konsentrasi pereaksinya adalah pangkat 2. Ini akan sama dengan grafik persamaan kuadrat yang menunjukkan setengah parabola, di mana jika dinaikkan konsentrasi pereaksinya 2 kali, maka laju reaksinya akan menjadi 2 kuadrat atau sama dengan 4. Grafiknya ditunjukkan di atas ini. Dalam soal, biasanya akan ditentukan order reaksi masing-masing pereaksi, kemudian order total, atau juga bisa menentukan nilai K. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat contoh soalnya. Contoh soal mengenai persamaan laju reaksi. Di sini ada 2 soal. Contoh soal yang pertama, Dari pengukuran waktu pada percobaan penentuan laju reaksi, A tambah 2B menghasilkan AB2 diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini nanti ada 4 percobaan, di mana konsentrasi A dan B-nya ada yang berubah-rubah, ada yang dibuat tetap. Kemudian, data lainnya di sini ada laju reaksi. Kemudian, nanti ditanyakan ada 3, yaitu order reaksi A, order reaksi B, dan persamaan laju reaksinya. Nah, kita akan jawab dulu yang A, yaitu menentukan order A, atau bisa kita sebut sebagai nilai X-nya yang dicari. Nah, ini caranya untuk menentukan order A adalah cari 2 percobaan yang konsentrasi B-nya sama. Gitu ya, konsentrasi B-nya sama. Nah, kita lihat nih, B yang sama adalah percobaan 1 dan 2. Nah, ini di lingkali merah. Nah, kemudian 2 percobaan ini, yang B-nya sama, itu kita bandingkan nilai konsentrasi A-nya yang dibandingkan. Bukan B-nya yang sama yang dibandingkan, tapi yang dicarinya A-nya yang dibandingkan. Nah, ini jadi konsentrasi A di 2, di percobaan kedua, dibandingkan terhadap konsentrasi A di percobaan 1. Nah, kenapa ini tidak 1 per 2? Nah, ini cara mudah juga, klik juga biar kalian tidak sulit dalam menentukan hasil baginya. Karena kalau yang di atasnya itu yang lebih besar, dia tidak jadi pecahan ya. Nanti hasil baginya lebih enak, dibandingkan kalau yang kecil di atas. Jadi, saran saya yang lebih besar ditempatkan di atas. Nah, A-2 itu nilainya lebih besar dibandingkan A-1, sehingga A-2 disimpan di atas. Oke, A-2 per A-1, nah, dia punya ordernya order X gitu ya. Dibandingkan terhadap lajunya V-2 dan V-1. Nah, kita masukkan A-2-nya yaitu 0,03 per A-1 0,01 pangkat X gitu. Sama dengan V-2-nya. Di sini V-2-nya 1,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, biar pangkatnya eksponennya sama 10 pangkat min 4, kita pindahkan komanya ke sebelah kanan, dan eksponennya jadi dikurangi 1. Min 3 dikurangi 1, jadi min 4. Jadi, kita ubah 15 kali 10 pangkat min 4. Nah, mau dirubah boleh? Tidak juga tidak apa-apa kalau mau menggunakan kalkulator. Jadi, kalau dirubah, jadi 15 kali 10 pangkat min 4 per 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini tinggal kita bagi saja. Ini hasil baginya 3, 3 pangkat X. Ini juga hasil baginya 3. Jadi, 3 pangkat X sama dengan 3. Maka, nilai X-nya adalah sama dengan 1. Nah, itu untuk menentukan order A. Selanjutnya, kita juga akan menentukan order reaksi B. Dengan cara yang sama, menentukan order B, yaitu Y, itu caranya kita cari 2 percobaan yang konsentrasi A-nya sama, yaitu percobaan 3 dan 4, 0,0922-nya. Ini di lingkari merah, nilainya sama. Nah, kita bandingkannya bukan yang samanya, tapi yang ditanyakannya yang B. Nah, jadi yang dibandingkan adalah B4 dan B3. Lagi-lagi, B, kenapa B4 di atas? Karena dia nilainya lebih besar. Biar tidak membentuk pecahan, ya. Dibandingkan terhadap V4 per V3. Kita masukkan angka-angkanya. B4, 0,27, B3, 0,09. Sorry, ini komanya kelebihan. Pangkat Y per, nah ini kedua-duanya sama nih, 4,5, 4,5 nilainya sama. Nah, 0,27 bagi 0,09, itu nilainya 3, ya. 3 pangkat Y sama dengan, nah karena dia nilainya sama, sama dengan 1. Nah, Y-nya berapa nih yang hasilnya 1? Hasilnya adalah 0, ya. Jadi, angka berapapun yang hasilnya 1, dia pangkatnya pangkat 0, gitu. Kemudian, yang terakhir ditanyakan nih adalah persamaan laju reaksi. Di persamaan laju reaksi, tinggal kita masuk-masukkan. V sama dengan K dikali konsentrasi A. Nah, tadi A itu dia ordenya order 1. Kalau 1 biasanya jarang ditulis. Sudah aja kayak gini. Kemudian, kalau B kenapa jadi menghilang? Karena di sini nilainya 0. Jadi, konsentrasi B pangkat 0 itu nilainya 1. Sehingga B itu menghilang atau dihilangkan, ya. Nah, seperti itu. Untuk contoh soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, Nah, ini dari persamaan A tambah B, menghasilkan C. Ada data 5 percobaan. Namun, di sininya bukan laju, tapi waktu. Ini variasi lain dalam persamaan laju reaksi. Kemudian, ada data waktu yang belum diketahui. Nah, tujuan kita adalah menentukan harga X-nya. X di sini bukan order dari A, ya. Tapi X waktu yang belum diketahui. Nah, ini caranya sama dengan yang sebelumnya. Contoh soal nomor 1. Jadi, kita harus cari dulu order A dan order B-nya. Dengan cara yang sama, order A cari 2 percobaan yang B-nya sama. Yaitu percobaan 3 dan 4. Ya, sama seperti nomor 1. Kita bandingkan A4 per A3 pangkat X. Nah, biasanya kita dengan laju V. Tapi di sini, datanya adalah waktu. Maka, ini agak sedikit berbeda. Ingat bahwa V dengan waktu itu berbanding terbalik. Jadi, kalau kita mau membandingkan V4 banding V3. Maka, kalau dengan waktu itu dibalikkan. T3 per T4. Jadi, kalau A4, A3. Ini jadi T3, T4. Karena hubungan tadi ya, berbanding terbalik. Nah, ini tinggal kita masuk-masukkan 0,09 per 0,03 X dari data ini ya. Sama dengan 360 per 120. Hasil baginya 3 pangkat X sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan 1. Ya, sama seperti tadi. Cuma bedanya di sini, datanya adalah P. Kemudian, sama juga dengan contoh soal nomor 1. Kita harus mencari order si B-nya. Nyawa B-nya, yaitu Y. Itu cari 2 percobaan yang konsentrasi A-nya sama. Yaitu percobaan 2 dan 3. Nah, ini ya. 2 dan 3 sama. Ininya yang kita bandingkan. Yang ditanyakannya. Sama seperti tadi. Namun di sini, tadi lagi-lagi ini waktu ya. Jadi, kalau B3 per B2. Jadi, waktu itu T2 per T3. Berbanding terbalik. Nah, kita masuk-masukkan nilainya 0,06 per 0,03. Yang ini, pangkat Y sama dengan 720 per 360. Ini hasil baginya 2 pangkat Y sama dengan 2. Maka Y-nya sama dengan 1. Terakhir, kita akan menentukan nilai X waktu yang belum diketahui. Nah, ini caranya adalah bandingkan 2 percobaan. Satu yang ditanyakan, yang satunya lagi adalah diketahui. Nah, yang diketahui itu ada 4. Kita bebas memilihnya. Kalau di sini, saya memilih percobaan 4 ya. Jadi, kita bandingkannya 4 dan 5. Oke, itu 4 dan 5. 5-nya yang ditanyakan. Kita bandingkan. Jadi, A5 per A4 pangkat X. B5 per B4 pangkat Y. Karena dia dengan waktu. Jadi, berbanding terbalik ya. T4 per T5. X dan Y-nya sudah kita cari. Tadi X-nya 1, Y-nya 1 ya. Jadi, kita masuk-masukkan angkanya. Ini 0,12, 0,12. Kemudian 0,09, 0,06. Waktu T4 itu 120 per X yang akan kita cari. Kita tentukan hasil baginya. Ini 4 per 3. Ini 2 ya. 120 per X. Nah, ini pindah ruaskan. X ke sebelah kiri. Angka-angka yang kiri pindahkan ke sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. 120 kali 3 per 4 kali 2. Nah, hasil akhirnya adalah X-nya 45 detik atau 45 second. Terima kasih telah menonton.